Resmi, Habib Rizik dituntut hukuman penjara 2 tahun Jaksa penuntut umum resmi menuntut Habib Rizik siap agar dipenjara selama 2 tahun dalam kasus kerumunan masa petamburan Jakarta yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 17 Mei 2021 JPU menyatakan Rizik telah bersalah lantaran menghasut masyarakat untuk melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dalam acara di petamburan Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab dengan pidana selama 2 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa kata Jaksa saat sidang Jaksa dalam tututannya juga memohon kepada majelis hakim memberikan tambahan pidana terhadap Rizik Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab agar dilakukan pencabutan sebagai anggota pengurus Ormas FPI selama 3 tahun Tutur Jaksa Adapun sebelumnya Jaksa mendakwa Rizik dalam 5 pasal alternatif yakni pasal 160 KUHP JO pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Lalu ada pasal 216 ayat 1 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau ketiga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Lanjut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 82 A ayat 1 JO 59 ayat 3 Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pendetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 10 Huruf B KUHP JO pasal 35 ayat 1 KUHP Selain itu, Jaksa juga menyatakan Rizik Syab tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan penjagaan COVID-19 Bahkan memperburuk kesehatan masyarakat hingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum di masyarakat Menanggapi tuntutan tersebut, tim kuasa hukum Habib Rizik Syab menyatakan bakal mengajukan pleidoy atau pembelaan pada sidang lanjutan Kamis pada 20 Mei 2021 Pada perkara kerumunan petampuran, Habib Rizik Syab didakwa melanggar pasal 160 KUHP Tentang Penghasutan Jungto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinan Kesehatan Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP Pada perkara kedua, Habib Rizik Syab didakwa pasal 216 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP ke 1 KUHP Tuntutan kurungan penjara selama 2 tahun itu dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Rizik Syab sebelumnya Demikian disampaikan oleh Jaksa penuntut umum Peminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizik Syab Dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara Dengan perintah terdakwa tetap ditahan Kata JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 17 Mei 2021 Menurut Jaksa, Rizik terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana kekarantinan kesehatan Selain itu, Rizik dianggap mengajak orang datang sehingga menciptakan kerumunan di petamburan Perbuatan Rizik mengganggu ketertiban umum serta mengakibatkan kerasahan masyarakat Keempat, Rizik dianggap tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa yang akan datang Bagaimana menurut Anda? Aziz Yanwar siapkan ahli hukum kesehatan hingga ahli bahasa dihadirkan oleh kubur Rizik Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lejutan perkara pelanggaran protokol kesehatan Yang menimbulkan kerumunan atas terdakwa Muhammad Rizik Syahat Dari 5 mantan PTG FPI pada Senin 17 Mei 2021 Ada pun pada sidang lanjutan ini berakhir-akhir mendengar keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh kubur terdakwa Anggota tim kuasa hukum Rizik Syahat, Aziz Yanwar mengatakan pada sidang ini pihaknya menghadirkan 3 orang ahli yang dapat menjelaskan terkait dakwaan Yang dilayangkan jaksa penentut umum kepada kliennya Kami hadirkan ahli bahasa dari Universitas Indonesia France Aziz didatang Ahli hukum kesehatan Muhammad Lutfi Hakim dan epidemiolog Tonang Dwi Ardianto Katanya kepada awak media di pengadilan negeri Jakarta Timur Untuk menjalani persidangan ini, pihaknya sudah siap untuk melayangkan argumen dan pertanyaan kepada ketiga ahli yang dihadirkan Prasiapannya sudah siap, kami siapkan argumen dan pertanyaan, imbuhnya Sebagai informasi, eks pentolan Front Pembelai Islam Muhammad Rizik Syahat Untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan teregister dalam dua perkara yang berbeda Dimana untuk perkara pertama yakni teregister dengan nomor 221 garing pit titik B Garing 2021 garing pengadilan negeri Jakarta Timur Untuk terdakwa risik syahat Dan perkara nomor 222 garing pit titik B Garing 2021 garing pengadilan negeri Jakarta Timur Untuk terdakwa kelima mantan petinggi FPI Terkait kasus kerumunan di Petamburan telah didakwa pasal berlapis Yakni pasal 160 KUHP Jungto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Atau pasal 26 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Atau pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pasal 82A ayat 1 Jungto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 10 Huruf B KUHP Jungto pasal 35 ayat 1 KUHP Sedangkan perkara kedua teregister dengan nomor 226 Garing P.B Garing 2021 Garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk kasus kerumunan di Megamendung saat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Dan peresmian ponpas argo kultural markah syariah Dalam perkara ini Muhammad Rizdik Cihab didakwa pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinan kesehatan J.O. pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular J.O. 21 Tentang kekarantinan kesehatan J.O. 21